Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya Mirza Kaizo Oke what's up cuy cuy, balik lagi sama gue Mirza di konten yang paling kalian tunggu-tunggu Yaitu adalah konten Gaming Gear Oke cuy, di konten Gaming Gear sekarang nih gue bakal ngebahas salah satu komponen yang sangat penting Buat kalian yang berada di dunia gaming Mau itu dunia gaming live streamer, dunia gaming youtuber Ataupun yang kalian yang pengen main kasual aja di rumah Dengan hasil yang maksimal dan yang paling penting adalah tanpa kabel-kabel club Nah disini nih gue udah punya salah satu produk terbaru nih dari HyperX Yaitu adalah HyperX Cloud Stinger Core Wireless 7.1 Oke cuy, kenapa gue harus ngebahas di HyperX Cloud Stinger Core Wireless 7.1 ini Ya yang paling pertama nih karena dia ini adalah HyperX Yang kedua adalah ini adalah varian HyperX Wireless termurah di dunia Ya cuy ya Nah sedang kita tau kalau misalnya harganya wireless yang benar namanya Wirelessverse itu Udah pasti harganya itu di atas 200 dolar Apalagi ini brandnya itu HyperX loh cuy ya Nah kali ini nih HyperX mengeluarkan salah satu varian yaitu Chloe Stinger Wireless ini cuy Yang dibanderol kurang lebih harganya sekitar 90 sampai dengan 100 dolar Yaitu sekitar 1.200.000 sampai dengan 1.500.000 ya cuy ya Wow banget kan Nah oke yang banyak hal yang bakal gue terangin disini Yang bakal gue jelasin juga nih Karena disini gue udah pake sekitar 1 minggu Dan hasilnya puas Nah tapi ada juga beberapa yang ngebuat gue ini agak sedikit kecewa ya dengan produk si HyperX ini Untuk poin yang pertama nih gue bakal ngebahas tentang dari masalah kemasannya dulu nih cuy ya Nah udah pasti tau kalau misalkan dari segi kemasannya yang putih merah ini Dari HyperX Cloud Alpha Cloud 2 ataupun yang paling mahal tuh Cloud Flight S Tampilan dari segi kemasannya tuh gak berubah Tetap warnanya adalah putih merah yang mencirikan ya Yang mengidentifikasikan bahwa dus itu adalah dus HyperX Oke begitu gue unboxing ya dan gue buka dusnya nih cuy Wah disini gue ngerasa yang sangat spesial banget ya Meskipun harganya murah tetap kita dapet sisi eksklusifitas dari si HyperX ini Begitu kita buka nih cuy ya Wih Dari segi si kemasan plastik dus yang ada di dalam dusnya ini cuy Ini udah berbeda banget ya Udah yang eksklusif lah Harga murah tetap eksklusif Dan kita langsung dikasih kartu garansi ya Yang merungkikan bahwa kamu tercover oleh HyperX Dan kita dapet garansi 1 tahun ya cuy ya Oke lalu disininya nih ada yang sesuatu yang berbeda Bahwa yang namanya juga wireless Jadi tampilannya hanya sesimpel ini Ya cuy ya lucu cuma dikasih kayak kabel USB type C Lalu dikasih kayak USB Nah USB ini adalah dongle Nah ini gue kasih pengertian sedikit ya cuy ya Ada bedanya yaitu namanya headset bluetooth dan headset wireless Nah disini cukupnya wireless Sebenarnya bluetooth pun juga masuknya wireless juga Karena memang dia tidak menggunakan kabel Nah cuma yang membedakan adalah dari headset yang pernah gue review-review kemalen Yang koneksinya menggunakan bluetooth ya cuy ya Itu ya tetap mereka harus menggunakan bluetooth Nah jadi biasanya kendala-kendalanya Kalau misalkan headset PC yang kita konekkan ke bluetooth Itu sudah jelas pasti delay Nah makanya ada yang disebut dinamanya headset wireless aja nih bilangnya Jadi headset wireless ini dia menggunakan dongle cuy ya Jadi seperti keyboard mouse lah Keyboard mouse kan dia menggunakan dongle Jadi dia tetap transmisinya itu tetap stabil Seperti kita menggunakan kabel Hal yang ngebuat gue luar biasa dari headset ini adalah modelnya cuy Model dari si HyperX Cloud Stinger wireless ini ya Ini udah kayak yang varian yang paling termahal sekarang Yaitu adalah Cloud Flight S ya Dari segi si logo HyperX nya ini pun juga udah berbeda banget ya Jadi kalau misalkan lo tau Cloud Flight S Bentuknya dari pinggirnya tuh dia udah hampir sama Jadi mungkin orang-orang yang tidak tau tentang varian HyperX Bakal menyangka si headset ini adalah headset paling termahal Nah sekarang gue lagi pegang juga ini si HyperX Cloud Stinger Core Wireless nya ini cuy Dan ini ya segini di tangan gue Jadi kalau misalkan kalian yang ragu dengan masalah ukurannya Takut gedean atau penuh kecilan Ukuran menurut gue yang berbadan besar ini Udah cukup banget ya cuy ya Nah oke Begitu gue pasang Gimana? Set Nah Oke kan ya Oke lah ya Jadi lo kelihatan memang gamers banget Meskipun ya sekarang itu gamers gak musim yang terlalu RGB banget ya cuy ya Jadi cukup dengan tampilan seperti ini pun juga ini udah mengidentifikasi bahwa lo seorang gamer sejati Oke sekarang kita ngomongin dari segi bahannya ya Dari bahan si headset ini Itu full plastik semua cuy Full plastik dengan ya kalau bisa dibilangnya itu dalemannya ya Kita ngomongin pake bahasa awam ya Si dalemannya itu besi banget Nah cuman si plastiknya ini menurut gue udah cukup kokoh ya Meskipun kalau misalkan sekilas kita lihat ini kayak yang rapuh gitu Kayak yang takut patah Tapi so far gue menggunakan ini untuk kelenturan seperti ini Ini udah cocok banget Jadi lo gak usah khawatir Gak usah khawatir kalau si headset ini tuh cepat patah ya cuy ya Karena gue yakin banget HyperX tidak mungkin mengeluarkan barang yang mudah rusak juga ya cuy ya Nah lalu oke kita akan ngeliat dari segi fitur-fitur dari si headsetnya ya Dari bentuk bodi si headsetnya ini Dari bentuk si bodinya ini berbeda banget dengan versi cloud ya cuy Versi cloud tuh identik dengan bentuk yang seperti itu ya Dan ini untuk varian cloud stinger ini Bentuknya ini khasnya agak lebih gemuk di bagian telinganya Nah jadi ya memang agak sedikit kendala di gue yang berbadan besar Yang berkepala besar Kalau misalkan menggunakan headset ini Kelihatan muka gue ataupun kepala gue ini kayak yang lebih gede gitu cuy ya Dan ya kalau misalkan gue menggunakan cloud alpha ataupun cloud 2 Itu tetap masih kelihatan oke dan teramping Nah ini mungkin dari situ kelemahannya ya cuy ya Dan kelemahan lainnya dari segi modelnya itu Yaitu ada dari segi si mikrofonnya ini yang tidak bisa dilepas ya cuy ya Nah dia terpasang seperti begini terus Jadi ya kalau misalkan kita lipat ke atas ini Dan kita gak melihat ke pinggir ke sini Itu memang agak sedikit aneh cuy Tapi kalau misalkan kita turunkan Ini memang gagah gitu ya Kita memang wah gamers gitu Nah yang berbeda dari HyperX Cloud Stinger yang kabelnya itu cuy ya Untuk dari tombol-tombol volumenya Itu berada di dalam kabelnya Nah tapi kalau misalkan karena ini serinya yang wireless Jadi semua tombol-tombolnya Semua kontrolnya itu ada di bawah headsetnya ini Jadi memang ada kabelnya Jadi semua kontrol ada di sini Oke hal yang pertama yang paling gede di sini adalah Tombol powernya dan tombol si pairingnya cuy ya Jadi begitu kita colokkan si donglenya itu ke dalam PC Dan kita nyalakan si tombol powernya ini Kalau di PC gue sih dia langsung otomatis pairing Tanpa ada pengulangan pairing lagi Atau kendala kesulitan dalam pairing Jadi begitu kita colok USB-nya dia langsung nge-pairing sendiri Begitu ketanya lain Nah oke untuk yang lainnya adalah ada tombol volumenya juga Tombol volumenya ini Jadi kalau misalkan kalian bisa mengontrol semua volumenya ini Di bawah telinga kalian Ya simple banget Dan yang satu lagi ada colokan untuk charger-nya yang berjenis USB Type-C Oke sekarang kita ngomongin dari masalah si foam-nya ya Dari segi si busanya Ini si gigi busanya ini tuh bahannya tuh fabrik ya Fabrik kain jadi biasanya kan kalau misalkan si Cloud Alpha itu kan bahannya tuh kulit Nah disini dia bahannya Fabri Ada sedikit minus ya kalau misalkan bahannya Fabrik ini ya cuy yang biasanya gue rasain Yaitu adalah kurangnya noise cancellation Jadi orang-orang yang ada di suara di sekitar tetap masih kedengeran Tapi berbeda cuy kalau misalkan kita pakai si Cloud Stinger ini Begitu gue pasang ya gue pasang lagi sekali lagi ya Ya begitu gue pasang ini Gue ngomong gue pasti otomatis suara gue saran lebih ngegedein ya Karena memang noise cancellation-nya cukup baik banget cuy Selanjutnya juga dari bahan yang bandananya ini ya Bandananya pun juga bahannya sama fabrik juga Dan ini gila empuk banget sih cuy ya Empuk banget Dan ini gue parah pernah pakai CS ini untuk live stream selama 5 jam pun Masih oke gitu Dan gue ngerasa yang namanya kepanasan Gak ngerasa yang namanya keberatan Jadi buat kalian yang memang mau ngehajar si headset ini untuk berjam-jam Gue sangat rekomenisikan banget Oke selanjutnya kita bakal ngebahas dari segi masalah Si kualitas audio yang dihasilkan dari Cloud Stinger Core Wireless ini Gimana nih cuy ya Nah yang pertama gue bakal bahas dulu dari kelebihan si suaranya ini Yaitu adalah suaranya ini sudah 7.1 alias surround ya cuy ya Oke jadi gue pernah pakai si headset ini untuk nonton film Dan mengaktifkan 7.1 nya itu sangat luar biasa banget sih cuy Jadi kalau misalkan kita nonton film action tuh suara tembakan itu bener-bener real banget Seperti nyata gitu ya Apalagi misalnya kita pakai TV yang gede Wah itu udah kayak kita nonton di bioswap banget gitu Dan gue ngemeragukan lagi untuk 7.1 nya HyperX ini Bener-bener sangat luar biasa banget lah cuy ya Nah tapi berbeda banget kalau misalkan kita main game-game yang tidak didukung 7.1 Ataupun yang memang anti 7.1 contohnya ya udah pasti PUBG Mobile Gue tidak menyarankan kalian mengaktifkan 7.1 nya untuk bermain PUBG Mobile Karena itu nanti suara tembakan kalian akan mengelilingi telinga kalian cuy ya Dan gue udah pernah coba ini selama 5 jam Gue aktifin, gue matiin, gue aktifin, gue matiin dan gue tidak merasakan kenyamanan menggunakan 7.1 Nah tapi disaat gue mematikan 7.1 nya Disini gue ngerasakan suatu karakter yang sangat berbeda banget dibanding Cloud Alpha yang gue punya juga cuy Ya gue ada sedikit penyusunan selama 1 jam untuk menggunakan C-Cat ini Karena karakternya tuh berbeda dari HyperX yang pernah gue punya cuy Disini yang gue rasain itu lebih kayak scene movie nya tuh keluar banget Suara movie nya tuh lebih keluar banget Nah jadi kalau misalkan kalian yang belum kebiasaan mungkin akan sedikit lebih pusing Lalu selanjutnya yaitu dari si mikrofonnya Ini sih yang gue sangat kecewa banget dari segi mikrofonnya cuy Welcome back with me Mirza Kaisar Eh salah intro sendiri lupa bangke Welcome back to my channel with Mirza Kaisar Oke what's up cuy cuy selamat malam semua Welcome back again with me Mirza di live streaming trenan kita Dan kali ini kita sudah kedatangan dari sponsor lagi Itu pro player man di sponsorin mulu atuh cuy Uduh ya Entah kenapa setiap HyperX mengeluarkan headset yang ada mikrofonnya Disini gue selalu gue cewa Mau itu cloud alpha Mau ini yang gue pake cloud stinger core Mau itu cloud 2 Semua headsetnya gue gak merekomendasikan gitu Karena suaranya itu bener-bener yang kurang baik banget sih cuy ya Gue ngerasa kayak suara gue tuh kayak yang lagi flu gitu Kayak hidung gue tuh dipencet gitu ya Dan apalagi di software HyperX and Guinity nya itu tidak ada equalizer untuk si mikrofonnya gitu cuy Jadi lu hanya bisa menaikan dan menurunkan si volumenya Nah kayaknya kalau misalkan lu yang pengen menggunakan mikrofonnya ini Kalau misalkan kalian connect di OBS Kalian butuh filter lagi di OBS nya gitu Oke selanjutnya apa lagi sih kelebihan dari si HyperX Cloud Stinger ini Yang tadi minusnya itu mikrofonnya Dan sekarang kita ngomongin lagi masalah kelebihannya Yaitu kelebihannya adalah koneksivitas untuk wirelessnya ini sudah 2.4GHz Yang sudah pasti jaraknya lebih jauh dan stabil Oke lalu kelebihan lain dari si headset ini cuy ya Ini dia baterainya sampai dengan 17 jam Di saat lu pengen menggunakan headset ini Lu gak harus selalu nge-charge Jadi gue nge-charge nya itu ya sekitar 2-3 hari sekali ya Nah oke langsung kita masuk ke dalam kesimpulannya cuy ya Lagi gimana nih dengan masalah si HyperX Cloud Stinger Core ini Apakah worth it untuk kita beli ya menjadi pendamping gaming kita nih cuy ya Menurut gue sangat worth it banget Kenapa? Karena harganya itu murah banget cuy Lu dapet sebuah headset wireless Dengan transmisi 2.4GHz Lalu dengan 17 jam pemakaian Harganya ya dari pasaran gue liat di marketplace tuh sekarang 1.200.000 Ada yang paling mahal tuh 1.500.000 Sedangkan untuk pesaingnya dari brand sebelah Itu paling murahnya udah 1.700.000an cuy Dengan kualitas suara menurut gue lebih oke ini Jujur aja Ya gak ada di belakang gue tuh cuy ya Menurut gue bukannya karena gue disponsorin gue ngebela si produk ini Tapi memang dari segi masalah kualitas suara Memang lebih bagus Cuman memang ya gue ngomongin juga dari masalah kelemahannya Yang paling parahnya itu Di saat kita menggunakan game-game tertentu 7.1 nya tuh memang gak kepake Yang pertama ya Yang keduanya dari segi si mikrofonnya Yang bener-bener sangat very bad menurut gue cuy Yang bisa dibilang lumayan aja Kalau misalkan kita ngobrol via discord Tapi kalau misalkan kita ngobrol ke viewers Setiap untuk live streaming Itu sangat gak banget lah menurut gue Jadi lu saat Lu pengen beli headset ini Lu harus punya mic eksternal tambahan Begitu doang sih ya Tapi untuk masalah kualitas suara Gue jamin HyperX tidak pernah mengecewakan Untuk masalah headsetnya cuy Nah oke mungkin saja review gue Untuk HyperX Cloud Stinger Core Wireless 7.1 ini Jadi kalau misalkan kalian yang Butuh info tambahan Atau ada hal lain Ternyakan langsung tulis di kolomentar di bawah ya Dan untuk pembelian Silahkan langsung cek link deskripsi yang ada di bawah ya Dan jangan lupa edan Keras mungkin pada waktunya Hormati gurumu Saya ingat temanmu Itulah tanya komitimu diman See you next video Bye Bye Sub indo by broth3rmax